Hai semua jumpa lagi di channel YouTube serba-serbi rantau Oke hari ini aku mau berbagi resep killer yang sangat menguntungkan ya Nah ini tuh enak banget pokoknya anti ribet karena kita enggak usah gulung-gulung kita tinggal gunting-gunting aja ya Oke yang baru gabung boleh klik tombol subscribe dan loncengnya ya supaya tidak ketinggalan saat aku membagikan resep-resep lainnya Oke selamat menonton nah disini aku udah siapkan wadah lalu aku tambahkan 250 gram tepung tapioca 60 gram tepung terigu untuk bubunya aku tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap rasa ayam ya lalu setengah sendok teh lada bubuk tambahkan juga dua siung bawang putih yang udah dihaluskan lalu tambahkan air panas ya Nah ini aku pakai satu gelas besar air panas ini aku kasihnya bertahap ya nah seperti ini kita aduk-aduk ini cilornya gampang banget ya resepnya juga gampang bahan-bahannya mudah didapat dan hasilnya juga banyak banget nanti bisa dilihat ya teman-teman Oke ini aku tambahkan air lagi setengah tunjuk teruskan aduk-aduk teman-teman lalu tambahkan sisa airnya semua, nah ini aku tambahkan semua, tinggal kita aduk-aduk sampai merata nah ini itu adonannya sedikit encer ya teman-teman, karena kita tidak gulung-gulung, tidak kita bulet-buletin, jadi tenang aja, gak usah panik nah seperti ini oke lanjut aku mau pakai plastik segitiga seperti ini, ini aku mau masukin aja, nanti untuk mencetak saat merebusnya nah nanti tinggal kita gunting ujungnya ya teman-teman dan ini udah selesai, aku masukin di plastiknya lanjut aku mau gunting ujungnya nah ini udah siap, lanjut kita rebus silernya disini aku udah siapkan, ini airnya udah mendidih, lanjut aku tambahkan roiko, penyedap rasa ayam sejumput aja, biar aromanya tuh enak nah ini tinggal kita gunting-gunting aja, seperti ini ya teman-teman, itu gampang banget kita gak usah bulung-bulung untuk buletin adonannya ya nah ini cocok juga untuk ide usaha ya teman-teman tuh gampang banget bisa dilihat, jadinya juga banyak banget ya aromanya juga wangi banget jangan lupa untuk sekali diaduk ya teman-teman nah lalu kita masak sampai semuanya benar-benar matang oke ini cilornya udah matang tuh udah mengapung semua lalu matikan kompornya ya siap untuk kita siriskan selamat menikmati nah ini jadinya banyak banget cilornya ini ini bisa kita sisikan dulu supaya dingin ya lanjut aku mau bikin celupanya aku pecahkan 2 butir telur tambahkan tambahkan sejumbut garam dan sejumbut roiko ya atau penyedap rasa ayam lalu kocok lepas lalu kocok lepas aja nah ini udah merata bumbunya cukup lalu sisihkan oke kita balik lagi ke cilornya ini aku siapkan tusukan sate ya teman-teman kita tusuk-tusuk cilornya nah disini aku tusuknya itu 4 pisis satu tusukan itu terdiri dari 4 pisis ya teman-teman bisa sesuai selera nah ini itu dijual dengan harga seribuan ya teman-teman nah seperti ini gampang banget kan selamat menikmati nah ini aku udah selesai tusuk-tusuknya ini tuh jadi banyak banget aku jadi 54 tusukan ya tuh banyak banget kan wow menguntungkan sekali ya oke lanjut kita akan menggorengnya disini aku udah siapkan minyak panas nah untuk cilornya kita jelukkan pada kocokan telur tadi ya teman-teman nah seperti ini lalu kita goreng saat menggorengnya dengan api sedang aja ya teman-teman disini aku pakai dua kali celupan ya telurnya supaya agak tebal gitu boleh tiga kali ataupun sesuai selera ya nah ini aku mau celupin lagi ke telurnya kalau untuk dijual menurut aku dua kali aja udah bagus ya nah seperti ini lalu goreng sampai benar-benar matang ya selamat menikmati nah ini cilornya udah matang lanjut kita tiriskan ya ini cantik banget warnanya nah lakukan sampai habis nah inilah hasilnya ya teman-teman tuh ini tuh enak banget anak-anak pasti suka wah ini mau aku coba dulu ya bismillah ini tuh benar-benar enak kenyal gitu ya teman-teman rasanya juga enak banget tuh bisa dilihat wow ini kenyal banget ya teman-teman anak-anak pasti suka jualan ini auto laris banget ya nah ini pake saus pedas ya teman-teman oke ini aku mau celupin aja ke saus pedasnya nah seperti ini wow ini wajib dicoba banget ya teman-teman bahannya simpel tapi hasilnya wah banget untungnya juga banyak kalau dijual wah enak sekali ya oke terima kasih yang sudah menonton semoga videonya bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati